Saudara penyakit mulut dan kuku yang saat ini menyerang hewan ternak ternyata dapat diobati dengan kunyit dan tembakau. Kedua jenis rempah itu dapat digunakan untuk memberikan pertolongan pertama kepada hewan ternak yang terjangkit PMK. Penyakit mulut dan kuku atau PMK kini terdeteksi dan menyerang hewan ternak di Kalimantan Barat, sehingga menuai kekhawatiran dari para peternak. Dokter hewan Ulpa Septiana Wulandari mengatakan PMK dapat diobati dengan rempah-rempah yang banyak ditemukan di dapur seperti tembakau dan kunyit. Kedua jenis rempah-rempah itu berkasiat untuk memberikan pertolongan pertama kepada hewan ternak yang terserang PMK sebelum ditangani oleh dokter hewan dengan cara dioleskan di bagian kuku dan mulut hewan ternak yang terluka. Jadi nanti kalau penanganannya belum ada tim ladies untuk datang ke kandang, ke peternak-peternak, mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan itu adalah kalau ada tembakau. Tembakau itu dimasukkan ke selat-selat racanya yang berdarah, kayak gitu bisa tembakau. Kalau tidak ada tembakau mungkin itu apa namanya kunyit, kunyit bisa di, ini kunyit dikeprek itu bisa dimasukkan ke selat-selat racanya. Itu penanganan pertama sebelum ada tim ladies datang ke peternak. Ulpa Septiana Wulandari juga mengatakan hewan ternak yang terjangkit PMK tetap bisa dikonsumsi dengan catatan tidak memakan bagian kepala, kaki, tulang, dan jeruan. Dika Peberiawan, Ruai TV mewartakan.